Dengan informasi pertama, Pemirsa Pasca mendapatkan status Bank Sehat dari Otoritas Jasa Keuangan, PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK siap membenahi kinerja agar cuan di tahun ini. Sejalan dengan target tersebut, Bank Banten berencana kembali menggelar rights issue. Prolet status sehat BKS yang tertuang dalam surat keputusan OJK 6 Mei 2021, PT Bank Pembangunan Daerah Banten TBK atau Bank Banten menargetkan bisa membekukan keuntungan tahun ini. Emitian dengan kode saham BKS ini telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target tersebut. Tak ingin kehilangan momentum, perusahaan tersebut akan menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah mulai dari penguatan modal, likuiditas, penyelesaian kredit bermasalah, dan penggantian manajemen. Selain itu, BKS akan melaksanakan rights issue atau penawaran umum terbatas PUT 7 pada Oktober 2021 dengan tujuan untuk meningkatkan moral. Awal tahun ini BKS sudah menggelar PUT 6 dengan perolehan dana sebesar Rp1,871 triliun. Mayoritas Rp1,5 triliun berasal dari pemerintah provinsi Pemprov Banten dan sisanya dari publik. Kepemilikan saham BKS kini terdiri dari 78,21 persen Pemprov Provinsi Banten melalui Banten Global Development dan 21,79 persen publik. Upaya lain BKS ini mengoptimalkan penyaluran kredit kepada aparatur sipil negara di Pemprov Banten dengan alasan risiko yang lebih terukur. Transformasi digital pun akan dipacu untuk menopang ekosistem keuangan daerah. Berbagai sumber adik sejauh. Terima kasih telah menonton!